Intro Mason Mount tak takut bersaing dengan Kai Havert atau Hakim Ziyah Chelsea menjadi salah satu tim yang aktif mendatangkan pemain di bursa Tronser Musim Baras 2020 Mereka menghabiskan dana yang diprediksi mencapai angka 200 juta pound sterling untuk merekrut tujuh pemain anyar termasuk diantaranya Hakim Ziyah dan Kai Havert sempat beredar kabar bahwa Mount tidak senang dengan kedatangan Kai Havert ke Stunford Bridge karena mengancam posisinya di starting 11 begitu pula dengan Hakim Ziyah namun hal tersebut langsung dibantah oleh sang ayah Tony Mount dia juga menegaskan bahwa Sam Putra menyambut baik kehadiran dua rekan setimnya tersebut Sikapnya benar-benar brilian, dia berpikir bahwa Chelsea berhasil meningkatkan kualitas squad dia juga ingin meraih trofi dia hanya melihat bahwa kedatangan pemain-pemain baru menjadi suatu hal yang positif untuk klub dan tantangan besar untuk dirinya sendiri ujar Tony seperti dilansir mirar Mason Mount sepertinya berhasil membuktikan ucapannya walau saat ini The Blues sudah tak lagi bermain di bawah arahan Frank Lampard dirinya juga jadi andelan Thomas Tuchel sejak peletih asal Jerman itu bergabung Mount hanya dua kali menempati bangun cadangan dan satu kali tidak berada di dalam squad Chelsea akan berusaha menjaga rekor tak terkalahkan sekaligus mengaman satu tempat di perempat final Liga Champions saat melawan Atletico Madrid di League kedua babak 16 besar yang akan dihelat di Stunford Bridge Kamis 18 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat sayang Mason Mount dipastikan absen karena terkena akumulasi kartu kuning Chelsea-nya Tuchel sulit kalah dan sulit dibobat Chelsea memang cuma main imbang tanpa gol kontra Leeds United, tapi hasil itu cukup melanjutkan catatan apik The Blues bareng Thomas Tuchel. Melawat ke Elan Road Sabtu 13 Maret 2021 malam waktu Indonesia Barat, Chelsea bermain agresif sejak menit awal dan menguasai 62% ball position. Mereka bikin 15 items, 8 diantaranya bikin gol. Sementara Leeds cuma diberikan 7 items dengan 4 on goal. Leeds yang biasanya mendominasi pertandingan cuma diberikan kesempatan 38% menguasai bola. Tapi Chelsea kesulitan untuk membuat gol karena buruknya penyelesaian akhir mereka. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tercipta dan Chelsea cuma menambah 1 poin. Posisinya diurutan keempat kelas zaman dengan 51 poin dari 29 laga belum tergoyahkan. Tapi selisih 3 poin dengan WSM Ginete di posisi kelima bisa saja terpangkas. Meski gagal menang, Chelsea setidaknya mampu meneruskan hasil bagus mereka semasa ditangani Tuchel. Karena tak terkalahkan di 12 pertandingan pertamanya di seluruh kompetisi. Ini menyambang rekor Felipe Solari beberapa tahun lalu. Hanya kebobolan 2 gol dari 10 pertandingan pertamanya di Liga Inggris. Chelsea-nya Tuchel menyambang catatan Jose Mourinho. Hebatnya jumlah krensit Edward Mendy, 19. Lebih banyak dari total 18 gol yang bersarang musim ini. Total 14 krensit diantaranya diraih Mendy di Premier League. Hanya kalah dari 15 krensit Ederson. Kami semakin pedih jika tidak kebobolan. Kami kecewa dengan hasil ini dan itu jadi pada tanda bagus. Ujar Tuchel seperti dikuti BBC Sport. Chelsea era Thomas Tuchel pakai kode rahasia untuk kecoh lawan. Lawan dibuat bingung dengan kode berbeda sepanjang laga. Begitu pengakuan salah satu yang pernah mengalami. Manajer Chelsea Thomas Tuchel diketahui menginstruksikan para pemainnya menggunakan kode rahasia untuk mengacau lawan selama pertandingan. Seperti dilansir dari desain pemain Chelsea mengaplikasikan taktik Tuchel tersebut saat menyerang. Kemana harus berlari dan kepada siapa harus mengoper. Sistem ini disebut menggunakan sejumlah kata kunci. Sehingga masing-masing pemain tahu sisi mana yang harus dilewati dan bagaimana distribusi ke dalam kotak penalti, operan panjang atau pendek. Ketik tersebut tampaknya efektif. Paling tidak Chelsea tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan sejak Tuchel ditunjuk sebagai suksesor Frank Lampard. Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Ucap salah satu pemain lawan yang tidak ingin disebut namanya. Hal itu membuat serangan mereka lebih cepat dan lebih mematikan. Karena terkadang setiap pemain tidak perlu melihat ke atas untuk mengoper dan mengetahui di mana pelari yang akan dituju. Tambah sang narasumber. Selama ini Tuchel memang dikenal dengan pendekatan inovatif dan detail dalam sesi latihan. Pada awal penunjukan timnya langsung diminta berlatih menggunakan bola kecil. Kala melatih Borussia Dortmund, Tuchel punya metode latihan yang aneh namun terbilang jenius. Ia terkadang meminta pemain bertahan timnya berlatih sambil memegang bola tenis, guna membiasakan diri untuk melindari tindakan menarik jersi lawan yang berpotensi merugikan tim dalam pertandingan. Meski pada saat menutangi Dortmund, Tuchel juga beberapa kali membentuk lapangan menjadi pola bulian atau diamond untuk melatih pergerakan diagonal pemainnya. Tapi pada laga teraktual, Chelsea tampil frustasi selepas ditahan imbang Leeds United tanpa gol pada pekan ke-28 Liga Primer Inggris. Tercatat ini menjadi hasil 0-0 ketiga The Blues sejak ditangan itu ke pada akhir Februari lalu. Melziot mengklaim Thomas Tuchel berperan dalam perjuangan Hakim Zia di Chelsea. Mantan pemain The Blues, Mario Melziot mengatakan performa buruk Hakim Zia sebagian karena Thomas Tuchel tidak memberinya kesempatan untuk menemukan ritme. Pemain Borussia 27 tahun itu tidak mampu memenuhi ekspektasi di musim pertamanya di Chelsea. Zia bahkan belum dapat tampil secara konsisten meskipun mengalami masa cerah sebelum jeda internasional November. Dia tidak terlibat langsung dalam gol Liga Premier selama lebih dari 4 bulan sekarang. Menurut Melziot, pemain internasional Maroko itu berpotensi menjadi pemain spesial bagi Chelsea jika Tuchel memberinya peluang yang dimilikinya di bawah Lampard. Saya pikir Frank Lampard memahaminya dengan lebih baik. Dia menginginkannya dan mengejarnya. Saya pikir Zia sekarang menghadapi apa yang dia miliki di awal Ajax. Agak sulit baginya untuk berlari. Begitu dia mendapatkannya, dia termasuk di antara dua pemain teratas di tim, ujar Melziot. Melziot, benar kita semua telah melihat kemampuan terbaik Zia. Namun banyak yang tidak setuju dengan kliennya tentang Tuchel yang perlu memberikan kesempatan yang cukup kepada winger tersebut. Faktanya, Zia memiliki lima starter di bawah Tuchel, tiga di antaranya versus Main United, Liverpool, dan Leeds United dalam beberapa minggu terakhir. Ada persaingan untuk memperbutkan dua tempat di belakang striker dalam tiga, empat, tiga Tuchel dan tidak dapat dihintari bahwa dua atau tiga penyerang Chelsea harus duduk di bangku cadangan. Dengan tempat di empat besar yang dipertaruhkan, Tuchel akan memilih pemain yang secara konsisten memberikan umpan dan Zia sayangnya belum mampu melakukan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!